Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Rohmadi. Kali ini kita akan membicarakan mengenai segi banyak. Khususnya nanti adalah segi banyak peraturan. Namun sebelumnya, saya ingatkan kembali, apabila pemirsa belum klik subscribe, saya minta untuk klik subscribe. Kalau sudah, berarti dimasukkan saja, karena nanti di layar akan ada di subscribe, itu jangan di klik. Kita mulai. Sebi banyak. Sebi banyak. Beraturan. Bahwa, paling tidak memiliki tiga sisi yang sama panjang. Itu yang dinamakan segi banyak peraturan. Jadi, paling tidak ada tiga sisi yang sama panjang. Jadi, bisa tiga sisi, empat sisi, lima sisi, dan setelahnya, tetapi dengan karat, sama panjangnya. Yang pertama adalah, tiga sisi berarti adalah segi tiga yang sisinya sama. Berarti, segi tiga sama sisi. Satu, segi tiga sama sisi. Ini sama. Sehingga, segi tiga sama sisi ini dinamakan sebagai segi banyak peraturan, karena sisinya ada tiga, panjang sisinya sama. Yang berikutnya adalah segi empat, yang panjang sisinya sama, yaitu berupa persegi. Ini panjang sisinya sama panjang. Sehingga persegi, itu termasuk segi banyak yang beraturan. Karena apa? Karena jumlah sisinya adalah empat dan sama panjang. Terus berikutnya adalah segi lima yang sisi-sisinya sama panjang. Segi lima beraturan itu dinamakan sebagai pentagon. Nah, itu segi lima, jadi nanti sisinya ada lima dan sama panjang. Itu termasuk segi banyak beraturan. Yang berikutnya adalah segi enam beraturan. Segi enam beraturan itu dinamakan sebagai hexagon. 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 Terus yang berikutnya adalah segi tujuh beraturan. Segi tujuh beraturan namanya hexagon. 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 Terus yang berikutnya, segi delapan beraturan dinamakan sebagai octagon. Octagon. Oktagon ya. Oktagon ya. Oktagon ya. Oktagon ya. Oktagon ya. Terus segi sembilan beraturan. Terus segi sembilan beraturan itu dinamakan sebagai nonagon. 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 Terus yang berikutnya adalah segi sepuluh beraturan. Segi sepuluh beraturan dinamakan sebagai dekagon. Dekagon. Jadi, pemirsa segi banyak beraturan itu intinya dengan syarat paling tidak ada tiga sisi yang sama panjang. Ya, tiga sisi sama panjang dibatasi dengan garis lurus. Maka yang tiga sisi itu berarti segi tiga, segi tiga yang sama sisi. Ini segi tiga sama sisi, terus segi empat ya persegi sama sisi, segi lima juga ini sama sisi semua ini. Terus sampai segi sepuluh bahkan nanti bisa segi sebelas, segi dua belas dan seterusnya tetapi dengan syarat sama. Paham ya? Baik. Pemirsa, cukup sekian mengenai segi banyak beraturan yang saya sampaikan sekali lagi bagi yang belum klik subscribe silahkan klik bagi yang sudah maka disitu ada tulisan di subscribe jangan di klik silahkan di klik juga like dan lonceng. Sekian, terima kasih.